Intro Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Jakarta Utara mengawali tahun kerja 2022 dengan menggelar fokus grup diskusian atau FGD di Balayosudarso Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Kami 10 Februari 2022 Diadiri peserta perwakilan aparatur sipil negara atau ASN Kejamatan dan Kelurahan pemangku kepentingan atau stakeholder hingga masyarakat FGD menargetkan hasil pemetaan kawasan rawa narkotika tahun 2022 Subkoordinator Penjagaan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNNK Jakarta Utara Indira Maharani menerangkan FGD membahas sejauh mana tingkat kerawanan narkotika suatu kawasan dengan merujuk pada kategori kerawanan bahaya, waspada, siaga, dan aman Melihat data tahun sebelumnya, 17 dari 31 kelurahan di Jakarta Utara ditetapkan sebagai kawasan rawa narkotika yang keseluruhannya masuk dalam kategori waspada dan siaga Kegiatan ini kita berkoordinasi bersama wali kota-kota administrasi Jakarta Utara dan Polres Metro Jakarta Utara, stakeholder dan masyarakat untuk mengupdate atau memperbaharui kawasan rawa narkotika Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!